mulai mengalir abad, kita lihat semburannya wuuuuh rada budak hehehe nah, rada budak ini, ini nyedot, kenapa? motoran ini, lendet oke nah, abad, gimana? semburannya mantap, bukan? dengan posisi pompa digantung semburannya muncat nah proses gantung ganti keongan ya ini pompa air simisu tipe 135 akan diganti keongan dengan tipe 125 karena kalau untuk pompa air ini tidak cocok digantung ya jadi saya memakai keongan 125 supaya bisa naik ke tandon airnya nah, kan saya bongkar dulu sobat bongkar dulu untuk keongannya dan ini posisi di tempat pelanggan yang sering terjadi pada pompa air 135 yaitu keongannya aus atau gentong itu dikarenakan bahannya besicor nah, ini cobat keongan nas sudah gentong ya ini bergidil-bergidil gimana? ini mbak ini tidak melisap air pun buatan sakit pres ini gentong nah, ini kan jenis otomatis jadi otomatisnya tidak usah dipakai kita potong saja lalu disambung nah, itu saja ya ini bisa dilihat untuk keongannya itu sudah bergidil ya dan ini yang menyebabkan pompa air ini tidak bisa naik ke tandon airnya ya padahal sumurnya cuma 12 meter tapi tandonnya itu ada 8 meter sobat jadi totalnya 20 meter ya itu alirannya sangat kecil jadi ini akan saya ganti dengan keongan tipe 125 ini ya yang sudah dimodifikasi nah, ini akan saya pasang ke sini supaya bisa lebih kencang nah, ini disambung seperti ini sobat yang ke arah otomatis dilangsung saja karena kalau tidak disambung nanti dia tidak bisa nyala ya jadi kabelnya harus disambung nah, sebelum kita lanjut ke pemasangan keongan lebih baik kita bersihkan dulu bagian asnya sobat dengan cara diputar ya, diputar nah, lalu kita amplas ya sampai peti nah, artinya bersih sobat ini bertujuan supaya sealnya tidak bojol ya dan langkah selanjutnya yaitu pengerendaan bagian leher pompa supaya mudah dalam penyetelan keongan sobat ini keongannya sudah saya siapkan impalernya juga pakai impaler baru ya tutupnya nih pakai tutup bekas tapi masih bagus dan rata ini akan digerenda dulu sobat bagian layarnya akan digerenda dulu sobat nah, penggerendaan sudah selesai seperti ini ya penampakan penggerendaannya ya tuh kita longi sedikit ya kita kepress nah, dan sekarang pemasangan keramik seal pada keongan pompa air kita berisi lendu ya nah, proses pemasangan keongan langsung kita pasang disini ya nah, seperti biasa kita pasang bautnya nah, lalu kita sisati sedikit ya kita kencangkan sedikit bautnya dan setelah itu kita pasang kembali sealnya disini saya ganti seal yang baru ya sobat nah, ini saya pakai seal baru dengan cara kita anjepkan atau didelepkan seperti ini ya nah lalu kita lepas tutupnya dan kita tekan pakai open min setelah itu kita pasang kancingannya ya ini harus dikasih ya karena kalau gak dikasih kancingan nanti sealnya bocor kita deletkan ya kita anjepkan kayak gini nah pemasangan seal sudah selesai ya sekarang sekarang tahap pemasangan impeller mempahar ini dengan cara diencepan juga nah tujuan tadi di gerenda bagian lehernya yaitu untuk memposisikan impeller ini dengan keongan atas supaya bisa mepet nah seperti ini ya ini harus benar-benar mepet sobat mepet tapi tidak bergesekan ya karena kalau bergesekan nanti bisa macet sekarang kita benar-benar si seti bautnya karena setelahnya si tepres ya begini untuk penyetelannya sobat kita anjepkan kayak gini lalu kita beri lem kita beri lem key ya supaya tidak lepas kebalarnya sedikit saja dapat buat syarat nah kalau kita balik dan kita cek putarannya tidak boleh seret kalau ada bunyi gesekan kayak gini bisa kita pukul keongannya nah sekarang akan saya coba saya cenokan ke listrik ya kita hilangkan gesekannya dengan cara kita pukul-pukul kita pukul-pukul kita pukul-pukul осies da bersebut terus sekarang tahap terakhir yaitu pemasangan tutupnya Nah ini tahap terakhir pemasangan akan duduk depan akan saya berisiran dulu sobat supaya tidak bocor ya kita pasang kayak gini tancapkan lalu kita kasih baut nah untuk penyetelan di sini mesinnya akan saya colokkan listrik jadi dengan kondisi menyala lalu bautnya akan saya kencangkan lalu akan saya kencangkan bautnya coba supaya kita tahu apakah dia seret atau tidak nah ternyata tidak seret ya lalu sekarang saya matikan dulu dan akan saya cek keongan dalamnya dia sudah presisi atau belum untuk impellernya dan ternyata sangat presisi sobat jadi jarak impeller dengan tutup depan atau belakang itu sangat pres dan ini adalah setelan yang diinginkan ya jadi nanti alirannya bisa sempurna sobat bisa kencang lebih kencang daripada barunya ya karena ini keongan sudah dimodifikasi dan bahkan mungkin lebih awet nah untuk penyetelan sudah selesai sobat ini akan saya pasang dulu ke sumurnya ini semuanya ya di kedalaman 12 meter dan ketinggian tandon 8 meter aja terlalu oke oke dan ketinggian tandon 8 meter nanti kita lihat hasilnya proses pemasangan drat disi setia biar enggak bocor pompa air sudah tertata rapi sobat sekarang sudah siap diturunkan ke dalam sumur ya dengan posisi pompa ini akan saya turunkan dulu nanti dilihat bersama ya semuanya nah sobat sekarang kita lakukan uji coba dengan cara saya nyalakan pompa airnya nah udah nyala lalu dipancing kita lihat nanti semburannya ya mulai mengalir abad kita lihat cemurannya wuuu udah budak hahaha hahaha pun 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 nah udah budak nih ini nyedot apa kotoran nih lendet oke nah coba gimana semburannya mantap bukan dengan posisi pompa air digantung semburannya muncrat nah ini akan saya matikan dulu nanti akan saya naikkan ke tandon kita lihat ke tandon kita lihat bersama setelah dinaikkan ke tandon di ketinggian 8 meter hingga bah pun digantus malih banter nah kita menuju ketoran cobat kita lihat alirannya ya nah ini ya alirannya pul pada ketinggian torun 8 meter sebat kotorannya 20 ya ini sangat dalam sejajar dengan pohon kelapa ya nah sobat bagaimana videonya cukup mudah bukan cara penggantian keongan modifikasi tipe 135 diganti dengan tipe 125 nah hasilnya seperti ini mantap nah dan sebelumnya itu tidak bisa mengalir kayak gini ya itu dikarenakan keongannya sudah rusak jadi caranya seperti itu tadi sobat cukup dibongkar lalu diganti dijamin beres nah sobat sekian dulu video dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bisa bermanfaat bagi kalian semua Oke salam Andri teknik sipon Pak mantap Pak hehehe Alhamdulillah hehehe pun sama Toto Pak ini otomatis beres langsung di tempat pelanggan